Seperti yang disebutkan dalam video cara mengunduh Pokemon Go sebelumnya, game AR dari Niantic Labs ini sudah sangat mengwabat di seluruh dunia dan tentunya tidak ketinggalan di Indonesia. Kamu ingin menjadi Pokemon Trainer terbaik? Tapi kebingungan karena penjelasan dalam Pokemon Go yang sangat minim, jangan khawatir, ikuti saja beberapa panduan yang sudah kami rangkum berikut ini. Menangkap Pokemon sebenarnya adalah hal yang cukup mudah. Start Pokemon pilihanmu dan nantinya kamu akan diajak masuk dalam sebuah minigame melempar Pokeball yang cukup sederhana. Cukup swipe layar dan kamu sudah melempar Pokeball milikmu. Kamu juga bisa melihat bahwa ada indikator lingkaran yang muncul di hadapanmu begitu kamu meletakkan jari di atas layar. Usahakan untuk melempar Pokeball saat lingkarannya tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar supaya kesempatanmu mendapatkan Pokemon lebih besar. Kamu juga bisa melakukan trik curveball dengan cara memutar-mutar dahulu Pokeball milikmu sebelum dilempar. Trik ini memang membuat penangkapan menjadi sedikit lebih sulit, namun juga memberikan experience tambahan. Oh iya, kalau kamu kesulitan melempar Pokeball menggunakan fitur AR, matikan saja fitur AR tersebut. Para Pokemon juga akan diindikasikan dengan warna lingkaran yang berbeda. Hijau artinya mudah ditangkap, kuning artinya bisa lolos dari jeratan Pokeball, dan merah artinya kamu harus siap kehilangan Pokeball milikmu. Untuk menangkap Pokemon yang lebih kuat, kamu disarankan menggunakan Pokeball yang juga lebih kuat dan menggunakan item tertentu. Oke, kamu baru saja masuk permainan. Kamu ingin Pikachu sebagai Pokemon starter? Caranya cukup mudah. Kamu hanya perlu meninggalkan 3 Pokemon pilihan yang ada di awal permainan, dan berjalan sekitar 100 hingga 200 meter dari lokasi permainan pertamamu. Setelah itu, Pikachu akan muncul dan kamu bisa menangkapnya. Jika kamu memiliki terlalu banyak Pokemon di dalam tasmu yang terbatas, jangan ragu untuk mentransfernya. Kamu bisa melakukannya dengan mengklik tombol transfer di bagian bawah profil Pokemon milikmu. Dengan mentransfer Pokemon, kamu bisa mendapatkan Candy yang berfungsi untuk meningkatkan level monster yang sejenis. Pokemon Go termasuk aplikasi yang boros baterai. Untungnya, ada cara untuk menghemat baterai smartphone milikmu, yaitu dengan menggunakan fitur offline maps melalui Google Maps. Ini dikarenakan Pokemon Go menggunakan API dari Google Maps. Begini caranya. Pastikan kamu sudah mengunduh Google Maps. Kemudian, pergi ke menu pengaturan. Pilih fitur offline maps. Dan tentukan lokasi peta yang ingin kamu unduh. Dan itu saja, perangkatmu tidak akan seboros sebelumnya. Ada dua macam tipe bangunan yang akan kamu temui dalam Pokemon Go, yaitu Pokestop dan Pokemon Gym. Pokestop adalah semacam checkpoint di mana kamu bisa mendapatkan berbagai item menarik seperti Pokeball, telur Pokemon, potion, dan lainnya. Pokestop bisa disulap menjadi sebuah lokasi perburuan Pokemon dengan mengaktifkan item Lure Module. Jika ada bunga sakura bertebaran di sebuah Pokestop, maka itu tandanya ada trainer lain yang sedang menggunakan Lure Module dan kamu bisa ikut berburu di sana. Pokemon Gym merupakan semacam outpost bagi trainer untuk mengadu Pokemon. Gym tersebut bisa ditingkatkan dengan melakukan pertarungan antar satu tim untuk meraih experience. Atau, kamu juga bisa mencoba bertarung mengambil alih Gym lawan dan juga mendapatkan Pokecoins. Untuk mempertahankan Gym tersebut, kamu cukup meninggalkan Pokemon terkuatmu di sana sampai ada yang berhasil mengalahkannya. Nearby Pokemon merupakan fitur Pokemon Go yang cara kerjanya masih agak misterius. Beberapa teori sudah beredar di luar sana, namun kebenarannya masih belum bisa dipastikan 100%. Menurut kami, Nearby Pokemon berfungsi sebagai indikator acak untuk melihat monster apa saja yang ada di dekat pemain. Semakin sedikit jejak kaki yang terlihat, maka Pokemon tersebut semakin dekat. Tapi mungkin lebih baik kita tunggu saja penjelasan resmi dari Niantic. Saat ini, duel antar trainer hanya bisa dilakukan di Pokemon Gym saja dan disarankan menggunakan internet yang cukup kuat demi menghindari bug yang tidak diinginkan. Pertarungan akan terjadi secara real time, tidak seperti game Pokemon pada biasanya. Serangan bisa kamu lancarkan dengan dua cara, yaitu tab biasa untuk melakukan serangan pertama dan tahan jarimu di layar untuk melakukan serangan kedua. Pokemon juga bisa bergerak dan menghindar dengan melakukan swipe ke kiri atau ke kanan. Ini juga menjadi teknik supaya kamu bisa memenangkan pertarungan dengan lebih mudah. Namun, patut diingat bahwa ada hal lain seperti koneksi internet atau elemen sang Pokemon yang bisa saja membuat permainan menjadi perubah drastis. Combat Points atau CP adalah akumulasi atribut monster Pokemon yang kamu punya. Singkatnya, CP adalah power level dari Pokemon milikmu. Untuk meningkatkannya, kamu perlu Stardust dan Pokemon Candy. Level trainer juga akan mempengaruhi tingginya angka CP sang Pokemon. Tentunya, tidak hanya CP saja yang akan menentukan hasil pertarungan. Elemen dari Pokemon milikmu juga akan menjadi penantu siapa yang akan menang. Sistem elemen dalam seri Pokemon memang cukup rumit dan tidak sesederhana bermain suit batu gunting kertas. Rasanya, untuk menjelaskan seluruh hubungan antar elemen mungkin tidak cukup dalam satu video ini saja. Oleh karena itu, sebagai penutup juga, kamu bisa cek artikel panduan bermain Pokemon Go lengkap dari TechInnesia. Link ke artikel ada di deskripsi video. Jika kamu punya tips lainnya, jangan segan untuk menyampaikannya di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan dengan teman-temanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya.